Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Pada video kali ini saya akan menjelaskan model soal SI yang akan kalian kerjakan nanti. Untuk soal SI, nanti ada beberapa model. Yang pertama di sini model SI, lalu yang kedua adalah model menjodohkan, serta yang ketiga adalah model jawaban singkat, lalu yang terakhir adalah model benar atau salah. Yang pertama di sini kita akan bahas dari soal SI terlebih dahulu, di mana di sini terdapat sebuah soalnya, lalu di bawahnya terdapat kotak yang berisikan jawaban kalian nanti. Untuk menjawabnya, kalian tinggal mengetikan saja apa jawabannya di dalam kotak tersebut. Contohnya di sini, sebutkan 4 fungsi jembatan, kalian bisa mengetikan jawabannya di sini. Contoh seperti ini, ini hanya sampel saja, lalu kalian bisa klik halaman selanjutnya ataupun langsung menuju ke nomor selanjutnya dengan cara klik di sini. Oke, ini adalah sampel soal kedua, jadi kalian sama tinggal ketik saja jawaban kalian di sini. Lalu selanjutnya kita beralih ke soal menjodohkan. Kita tinggal klik saja di nomornya. Di sini terdapat sebuah soal dan juga terdapat sebuah jawaban yang harus kalian isi. Nantinya jawabannya adalah seperti ini, masih kosong seperti ini, jadi kalian harus isi jawaban kalian di sini. Contoh di sini, perkembangan teknologi konstruksi jembatan dapat dilihat dari segi bahan utama dalam pembuatan jembatan yaitu, maka kalian tinggal isi jawabannya di sini. Contoh di sini saya isi seperti ini. Jika sudah, kalian bisa klik halaman selanjutnya ataupun melanjutkan ke soal jawaban singkat ataupun ke soal selanjutnya. Sekarang kita akan bahas yaitu soal jawaban singkat. Di soal jawaban singkat, nanti di sini akan terdapat sebuah soal, lalu di sini kalian harus menjawabnya di kotak answer ini. Untuk menjawabnya, kalian hanya mengetikan dengan huruf kecil saja. Contoh, jalur pejalan kaki yang umumnya sejajar dengan jalan yang lebih tinggi dari jalan utama untuk menjaga keamanan dan keselamatan pejalan kaki disebut, contoh misalnya di sini kita ketikkan trotoar. Jadi kalian mengetiknya dengan menggunakan huruf kecil semua. Selanjutnya, di nomor 5 juga sama, ini adalah sampelnya, jadi ada 2 sampel. Kalian tinggal ketikkan saja jawabannya. Di sini misalnya jawabannya adalah batu bata. Jadi kalian juga bisa menggunakan spasi. Selanjutnya, kita beralih ke soal benar atau salah. Kita bisa klik soalnya. Di sini, kalian hanya diminta untuk memilih jawaban benar atau salah. Contohnya, di atas sini terdapat sebuah soal, lalu kalian akan menjawabnya di sini. Jadi contoh, ini kalau kalian jawab salah, kalian tinggal klik saja salah. Kalau kalian jawab benar, tinggal klik saja benar. Di soal selanjutnya juga masih sama, ini contoh soalnya ada 2 soal jawaban benar atau salah. Kalian tinggal klik saja jawaban yang kalian rasa benar. Kalau kalian terasa benar jawabannya adalah yang salah, maka kalian klik salah. Jika kalian terasa jawaban yang benar adalah yang benar, maka tinggal kalian klik benar. Jika sudah sesuai, maka kalian tinggal klik finish attempt saja di sini. Jadi seperti itulah bagaimana panduan mengerjakan soal esai pada ujian nanti. Semoga video ini dapat bermanfaat. Salam sukses untuk kita semua. Terima kasih. 수도ikokukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukuku